Intro Institusi kepolisian terus membenahi kinerjanya dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Upaya yang dilakukan oleh Polri ini rupanya tak mudah Hanya karena ulah oknumnya, nama Polri kembali tercoreng Baru-baru ini, seorang oknum polisi dilaporkan telah mencoreng nama Polri Ia menolak laporan hingga memarahi korban perampokan Kabar oknum polisi menolak laporan dan memarahi korban perampokan ini viral di media sosial Kasus perampokan yang terjadi di Jakarta Timur itu Usut punya usut, ditolak oleh oknum polisi di Polres Metro Jakarta Timur Oknum polisi tersebut diperiksa karena telah melanggar kode etik profesi Peristiwa itu dialami KM, usai melaporkan kejadian yang menimpannya Itu ditolak hingga dimaki aparat kepolisian Polda Metro Jaya merespon kasus itu dan mengaturkan permohonan maaf Atas dugaan pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oknum di wilayah hukum PMJ Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya Kompas S. Zulpan Saat ditemui di Polres Tenggerang Selatan Senin 13 Desember 2021 Dilansir dari Kompas.com Zulpan bernambahkan sejatinya polisi tidak boleh menolak laporan dari masyarakat Polisi harus menunjukkan sikap profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Terlebih dalam pelaporan atas tindak kejahatan Zulpan menegaskan Polda Metro Jaya akan melakukan evaluasi terhadap setiap personil Yang terindikasi melakukan pelanggaran Kedepan, Polda Metro Jaya juga akan melakukan pengawasan di setiap jajaran di Polsek dan Polres Terima kasih telah menonton!